Kembali bertemu dengan Bu An, kali ini Bu An akan melanjutkan membahas soal IPA Uji kompetensi 1, ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 Ibu lanjutkan untuk soal B, jawablah dengan benar pertanyaan berikut Soal nomor 1, perhatikan gambar ketiga jenis otot manusia berikut ini Di sini ada gambar A, gambar B, dan juga gambar C Jelaskan nama masing-masing otot tersebut dan lokasinya dalam tubuh manusia Serta sebutkan satu ciri yang nampak dari otot tersebut Ibu mulai dari yang pertama, di sini otot lurik atau otot rangka anak-anak Otot lurik ini ciri yang nampak, ini lokasinya pada tulang dengan perantaraan tendon Dan ciri yang nampak, terdapat garis-garis melintang pada otot ini Dan di sini juga kita lihat intinya ada beberapa letaknya di tepi Selanjutnya gambar yang B, ini adalah gambar otot jantung Ini hanya bisa ditemukan di jantung Dan ciri-ciri yang nampak mempunyai garis-garis yang melintang Seperti ada otot lurik Selanjutnya gambar yang ketiga, ini adalah gambar otot polos Ini bisa lokasinya yang ada pada dinding lambung Usus halus, rahim, kantung ebedu, dan juga pembuluh darah Ini ciri yang nampak, bentuknya seperti gelindung Dan terdapat satu inti di tengah pada setiap selnya Soal nomor 2 Mengapa kita dianjurkan untuk berjemur pada pagi hari? Baik ibu bahas soal nomor 2 ini Berjemur di bawah sinar matahari pagi Sangat baik untuk mengubah Pro vitamin D yang ada di bawah jaringan kulit kita Menjadi vitamin D Vitamin D sangat penting untuk membantu penyerapan kalsium Dalam makanan Dan kalsium ini berguna untuk pengerasan tulang Soal nomor 3 Jelaskan perbedaan prinsip gerak yang dilakukan oleh burung, ikan, dan kuda Berdasarkan bentuk tubuhnya Baik ibu bahas soal nomor 3 ini Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan Serta otot yang kuat untuk memudahkan saat terbang Selanjutnya ikan Ikan memiliki bentuk tubuh torpedo atau streamline Yang memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi Dan mengurangi hambatan ketika bergerak dalam air Hewan yang ketiga yaitu kuda Kuda memiliki struktur rangka dan otot yang kuat Untuk berlari Soal nomor 4 Perhatikan gambar grafik berikut ini Ini adalah grafik kecepatan mobil balap Dimana untuk sumbu horisontalnya adalah jarak dalam satuan kilometer Dan sumbu vertikalnya adalah kecepatan dengan satuan kilometer per jam Berdasarkan gambar di atas Apa yang terjadi pada kecepatan mobil yang berada pada jarak di antara 2,6 sampai 2,8 kilometer Ini baik kita amati pada grafiknya anak-anak Pada jarak 2,6 sampai 2,8 kilometer Di sini kecepatan awalnya sekitar 60 kilometer per jam Ini kecepatannya terus mengalami pertambahan anak-anak sampai sekitar 80 kilometer per jam Ini artinya mobil balap mengalami percepatan Lanjut untuk soal B Manakah dari gambar A, B, C, D, dan E berikut Yang menunjukkan lintasan gerak mobil balap yang terekam pada grafik di atas Baik kita amati terlebih dulu grafiknya Di sini kecepatannya konstan Selanjutnya ini mobilnya melambat Melambat ini mengalami perlambatan berarti ini biasanya pada tikungan Kembali mengalami percepatan di sini anak-anak Setelah tikungan mengalami percepatan selanjutnya konstan Mengalami perlambatan kembali Mengalami percepatan kembali Konstan Perlambatan kembali Percepatan kembali Selanjutnya konstan Baik ibu lanjutkan membahas anak-anak Gambar yang tepat adalah gambar A yang sesuai dengan grafik di atas Ibu jelaskan Di sini kecepatannya konstan Setelah itu diperlambat Dipercepat Konstan lagi Diperlambat Di sini dipercepat lagi Diperlambat lagi Konstan lagi Pada tikungan diperlambat Terus dipercepat dan konstan Ini dan seterusnya Jadi gambar yang paling sesuai adalah gambar A Soal nomor lima Perhatikan gambar di bawah ini Kita amati gambarnya Ini adalah gambar seorang atlet Loncat jauh yang sedang melakukan gerakan loncat jauh Seorang peluncat dengan thread B Menekan tanah di bawahnya Dengan gaya yang besarnya F Dan sebagai hasilnya Ia melambung ke udara Soal A Berapakah besar gaya yang dikerjakan Oleh tanah atau F aksen Terhadap peluncat Apakah F aksen sama dengan B F aksen lebih besar daripada W Atau F aksen kurang daripada W Penjelasannya Besar gaya yang diberikan oleh tanah Lebih besar daripada berat peluncat Sehingga peluncat bisa melambung Di sini anak-anak Sehingga besarnya F aksen Ini lebih besar daripada W Soal B Berapa pula besar F aksen dibandingkan F Apakah F aksen sama dengan F F aksen lebih besar daripada F Atau F aksen kurang daripada F Jelaskan Baik Ibu beri penjelasan Untuk soal nomor 5 Sesuai dengan hukum 3 Newton Ketika benda pertama Yaitu peluncat Mengerjakan gaya Yaitu F aksi Pada benda kedua Yaitu tanah Maka benda kedua Akan memberikan Gaya atau F reaksi Yang besarnya sama Pada benda pertama Dengan arah yang terlah Wanan Jadi kesimpulannya F aksen sama dengan F Terima kasih Anak-anak sudah menonton Ibu sudah selesai membahas Sampai soal nomor 5 Semoga ini bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!